Pemirsa puncak arus mudik di prediksi akan terjadi hari ini dan untuk mengetahui kondisi terkini dari gerbang tol Cikarang Utama Bekasi, Jawa Barat, kita bergabung bersama kami Ayu Jelita yang akan melaporkan langsung dari sana. Selamat siang Ayu Jelita, bagaimana kepadatan penumpang atau arus mudik di tol Cikarang Utama siang hari ini? Ayu. Ya, Afandi, 6 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, kondisi arus selalu lintas. Di depan gerbang tol Cikarang Utama saat ini dapat Anda saksikan di belakang saya bahwa kondisi arus selalu lintas hingga Sabtu siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Sebelumnya sempat terjadi kepadatan pada malam hari tadi dan dari pihak petugas juga telah memperlakukan sistem kontraflow yaitu dari arah Cikampek menuju Jakarta. Sementara itu untuk sistem kontraflow sendiri ini digunakan untuk mengurai kemacetan yaitu dari arah Cikampek, maksud kami dari arah Jakarta menuju arah Cikampek sendiri. Dan dari pihak jasa marga juga telah melengkapi berbagai fasilitas bagi Anda para pemudik yaitu dengan menyediakan berbagai posko diantaranya adalah posko kesehatan dan juga posko keamanan. Sementara untuk posko keamanan sendiri dari pihak Polres Metro Bekasi juga telah menyediakan berbagai fasilitas.